Kalau Mas Aris? Ya jadi kalau kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babi Sabeni pada waktunya. Babi Sabeni, bapaknya Bangdul seperti itu. Termasuk pemilihnya Mas Anis gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas. Yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bangdul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan. Dan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu saya melihat sejauh ini Mas Pram dan Bangdul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Dari maspirasi. Dan masuk Mas Anis di JFD. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anis ini lebih religius, gak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah bukan ke kanan ke PDIP. Saya pikir... Betul, gak kamu Siti itu. PDIP perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bangdul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anis, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yus. Ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Artinya kan akan melanjutkan kan begitu ya baratnya? Artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasi-masing. Masing-masing memiliki prestasi. Tetapi memang jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun memimpin Jakarta itu memang tidak cukup. Tapi kalau misalnya mau merayu, seharusnya jargonnya jangan, Jakarta lebih menyala. Jakarta sudah menyala, semakin menyala. Menyala ini kan, sudah terang, tapi terang. Tapi seperti ini. Menyala itu bahaya loh. Kalau kebakaran juga menyala. Banyak kebakaran. Hati-hati. Menyala dalam artian apa? Menyala agar Jakarta itu semakin maju. Kalau Jakarta semakin maju, insya Allah masyarakatnya semakin sejahtera. Yang masyarakat miskin kota semakin diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano, ini yaitu berkeliling dari Jakarta paling utara sampai selatan. Dari barat sampai timur. Ini yang saya lihat, kalau misalnya disampaikan Mas Anies ini memperjuangkan komiskin kota. Mas Anies ini juga memperhatikan tata ruang hijau. Ini juga semua akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Misalnya program. Misalnya Jakarta ini butuh orang aman berjalan di mana-mana. Butuh orang ketika keluar ini merasa aman. Nah itu maka program CCTV di setiap RT RW menjadi prioritas. Kemudian orang Jakarta butuh ruang publik. Orang kalau hajatan katanya kemarin Bang Dul denger di kampung di Rawat di Utara itu dia bilang, kita mau hajatan susah Bang. Maka ini nanti dibikin balai rakyat di setiap kelurahan. Ini bisa untuk olahraga anak-anak. Sudah ada balai rakyat tuh. Tidak berbanyak di kelurahan. Di setiap kelurahan. Ini kan banyak yang tidak ada. Nah ini akan dibangun dan diperkuat atau diperbagus. Ada. Anggarannya pasti ada. Kalau ada keberpihakan pasti ada. Kemudian juga. Itu kan semakin bebannya jadi berat tuh anggaran. Oh tidak. Belum JIS tuh. Jangan lupa. Jakarta ini adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar. Jadi tinggal keberpihakan ya Bang. Jadi nanti kalau ada balai rakyat. Ini kan orang bisa, pemuda ini bisa berekspresi seni di sana. Berolahraga, kesehatannya terjaga. Betul. Usang kesehatan jagonya di sini nih. Jadi apa saya pikir? Jadi anak muda ini terarahkan Bang. Terarahkan. Jadi ada tempat ekspresinya. Kemudian tim Oren. Tim Oren dari Pahok. Ini juga akan terus kita kuatkan. Jadi cukup percaya diri lah. Kalau dari PDI Perjuangan nanti suara Mas Anies akan ke situ. Karena kurang lebih programnya akan melanjutkan. Nah itu dia. Mas Olid. Yang udah jelas-jelas tegas nih. Kata pengikutnya Anies Baswedan. Tidak akan memberikan suara ke RK Suswono. Tanggapan anda dong. Kalau dibaca survei. Saya kira tidak demikian ya. Yang dirujuk ya. Masih ada sekitar 58 responden. Masih akan memungkinkan memilih Rituan Kamil Suswono. Dan kalau kita lihat baca kembali survei tersebut. Yang menarik adalah. Sekitar lebih dari 80 persen. Responden menyukai Rituan Kamil. Dan ini adalah sebuah capaian yang sangat tinggi sekali di situ. Dan bahkan bisa dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Karena disurvei itu kan dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Meskipun memang kalau kita lihat secara elektabilitas. Kita harus akui. Pak Anies merupakan gubernur yang sukses. Dan kami PKS sangat bangga mengusung Mas Anies lima tahun kebersamaan. Lima tahun perjuangan bersama Mas Anies. Dan PKS adalah yang paling terdepan dalam menyokong seluruh program dari Mas Anies lima tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat modal dari Pak Rituan Kamil dan Pak Suswono ini sangat bagus. Jika dibandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ahok, Pak Rituan Kamil elektabilitasnya nomor tiga. Itu modal yang sangat besar sekali. Dengan tingkat kesukaan juga sangat tinggi. Sekitar 80 persen. Saya pikir ini adalah modal awal yang akan menjadi akselerasi untuk pemilihan di Jakarta ke depan. Kalau kita melihat Mas Anies. Mas Anies ini kan salah satu sangat fokus sekali ya. Kita juga, karena kita bersama dulu. Jadi dulu awal-awal Anies Sandi ya. Kalau kita mau cerita. Mas Anies dan Mas Sandi ini itu disurvei selalu yang terbawah ya. Dan kemudian di PKS itu, bahkan di DPP PKS itu seperti menjadi kontor pemenangannya Anies Sandi saat itu. Ada 25 sayap tim atau relawan yang selalu hadir di sana dan kita berjuang bersama. Titik-titik perjuangan kami yang melakukan itu, kami paham betul bagaimana kita berjuang dari survei yang rendah kemudian bisa menjadi survei yang tinggi. Artinya memang kita bisa memahami bagaimana aspirasi, bagaimana perasaan aspirasi dari para pemilih di Jakarta. Dan bukan hanya dengan Pak Anies ya. Tim Rituan Kamil dan Pak Suswono, sekarang juga kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gubernur-Gubernur sebelumnya. Kemarin kita juga bertemu dengan Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Suti Yoso, dan terus kemungkinan insya Allah kita juga akan bertemu dengan Pak Anies. Saya pikir begini, dalam pembangunan Jakarta ke depan, kita harus fokus kepada akselerasi pembangunan. Dan menariknya pemilih di Jakarta ini sangat rasional. Sangat rasional. Jadi mereka akan melihat, pertama rekam jejak, yang kedua adalah apa gagasan yang akan dibawa, yang ditawarkan kepada warga Jakarta. Sehingga inilah yang akan menjadi guidance, menjadi pedoman bagi warga Jakarta akan memilih pemimpinnya ke depan. Karena pemilih di Jakarta ini sangat rasional, kami faham betul bahwa adu gagasan, adu rekam jejak, itu akan menjadi sangat penting. Tentu di sini, halo? Ya, poinnya sudah kita tangkap tadi, memang sosoknya dan juga program yang akan diusung lah, yang akan menjadi pertimbangan oleh warga Jakarta yang basis pemilihnya nih kebanyakan realistis begitu ya, rasional begitu ya. Nanti dari Chief EG seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Chief EG, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.